Lesti Kejora dikabarkan bangkrut pengusaha ini bongkar kondisi terkini Lesti Kejora dikabarkan bangkrut pengusaha ini bongkar kondisi terkini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kasus KDRT yang menyeret Lesti Kejora dan Rizky Bilar membawa dampak terhadap usaha mereka Satu di antaranya perusahaan Leslar Entertainment yang diketahui bekerja sama dengan pengusaha Rudy Salim Bahkan Rudy Salim yang juga dijuluki Crazy Rich Indonesia ini Membenarkan secara tak langsung jika drama rumah tangga Lesti dan Bilar Berdampak besar pada perusahaan yang mereka miliki Tanggapan yang disampaikan oleh Rudy Salim ini dipublikasikan melalui channel Youtube milik Mary Riana Tak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh banyak orang jika menjadi pengusaha yang sukses Menjadi pengusaha menurut Rudy Salim lebih berat dari yang dikira Ia mengaku setiap hari merasa stres menjadi seorang pengusaha Rasa stres yang ia miliki pun tak bisa dilepaskan dari beberapa hal Yang sedang ramai dibicarakan saat ini Terutama kasus Rizky Bilar yang diduga KDRT ke estrinya Lesti Kejora Bagi Rudy Salim jika karyawannya memiliki masalah itu menjadi masalahnya juga Terlebih jika ada yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya Saat mendengar nama Leslar pun tampak Rudy Salim yang menghala nafas Walaupun tak secara belak-belakang ia menyebutkan drama Leslar tersebut memberikan banyak pengaruh Leslar Entertainment sendiri memang memiliki banyak usaha menurut Rudy Salim Terlebih jika ada yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya Diketahui sebelumnya kanal YouTube Leslar Entertainment memiliki pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Di akuisisi pengusaha Rudy Salim Rudy Salim menanamkan investasi di kanal YouTube Leslar Entertainment Melalui bisnis otomotif Prestaikop Rudy Salim melakukan investasi di kanal YouTube Leslar Entertainment Setelah melihat valuasi perusahaan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang pesat kemajuannya Ia menyebut kala itu valuasi Leslar Entertainment mencapai ratusan miliar padahal baru dikelola enam bulan Rudy Salim mengaku tidak mudah saat ingin melakukan investasi di perusahaan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Sebab diakuinya Rizky Bilar memiliki perhitungan yang sampai membuatnya kalah dalam hitungannya Sambil menangis Lesti dan Bilar tunjukkan suatu mencetan DA5 Serta diboykot di semua TV Konsekuensi itu pilihan dedek jadi tidak menyesal gitu Insya Allah pasti Kejora hanya mampu menangis dan dunia akan diboykot oleh televisi Ayah Lesti Kejora menangis saat harus saksikan saat dipecat tidak merah di televisi Lesti Akwi sangat menyesal keputusan mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar Terkait dengan kasus KDRT Membuat sejumlah netizen mengemuk di antara mereka berpendapat Bila penghiduan mempermainkan hukum Sekaligus empati dan simpati pabrik Takayal kekecewaan tersebut muncul ke permukaan dalam bentuk seruan boykot oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar Berada di layar kaca sejumlah netizen Terpantau memberendang komisi penyir Indonesia Seraya memblokir jalan Lesti kembali ke industri Indonesia Lesti Kejora memutuskan untuk mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Terhadap suaminya Rizky Bilar Rupanya hal itu membuat bagian netizen merasa kecewa Mereka pun langsung menggeruduk akun Instagram bersih KPI Untuk mendesak pemboykotan live sejumlah netizen pun beramai-ramai menurutkan pagar boykot Lestler Di kolom komentar Berdasarkan pantauan pikiran rakyat.com Sebenarnya ada sekitar 15.200 komentar marah netizen Yang merayukan pemboykotan terhadap kelas kecil KPI Lalu konten edukasi cara pengajuan pelanggar isi sejarah Sebelumnya KPI mengerang kelas KDRT Untuk diboykot atau tidak diberi ruang untuk tampil di TV maupun radio Geger, tak cuma Rizky Bilar, kini Lesti Kejora juga terancam di boykot TV Netizen serbu akun KPI tolong di blacklist aja Imbas dari kasus KDRT Rizky Bilar di boykot TV, kini Lesti Kejora juga terancam di boykot Segelah mencabut laporannya Netizen pun beramai-ramai menyerbu akun KPI mendesak melakukan hal serupa untuk imun Dari Muhammad Leslar Al-Fati Imbas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar Terancam di boykot media televisi setelah komisi penyiaran Indonesia Atau KPI mendesak agar pelaku KDRT tidak tampil di TV Kini beredar kabar bahwa Lesti Kejora juga terancam hal serupa Netizen yang geram dengan keputusan Lesti mencabut laporan terhadap Rizky Bilar Menyerbu akun KPI dan mendesak untuk turut memboykot ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fati itu Netizen milai bahwa kedua pasangan itu memberikan contoh yang tidak baik Boykot Lesti Kejora jangan cuma Bilar tulis netizen Tolong pak, bu, si Bilar sama si Lesti di blacklist aja dua-duanya Meresahkan ujar netizen Tolong jangan ditampilkan lagi Lesti dan Bilar di TV Hanya bikin gaduh Indonesia dengan drama KDRT Gak pantas lagi jadi artis publik figur yang gak mencontoh komentar netizen Rizky Bilar akhirnya bisa mengiruk udara bebas Setelah Lesti Kejora mengutuskan untuk mencabut laporannya Atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Pas kebebas untuk pertama kalinya Bilar muncul di publik Mengucapkan permintaan maaf kepada sang istri dan juga keluarga besarnya Pertama kali ingin saya sampaikan saya sangat mencintai istri saya Saya selalu ingin jadi pelindung bagi keluarga saya Pungkas Rizky Bilar Namun sebagai manusia saya tidak pernah luput dari kehilafan dan kesalahan Dan apapun kesalahan dan kehilafan saya kepada istri saya Ingin meminta maaf sebesar besarnya kepada istri saya Saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan juga keluarga serta masyarakat Sambungnya Ketika suami dari Lesti Kejora itu disinggung soal dirinya telah diboykot media televisi Dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut Saya belum tahu apakah ada larangan apa tidak kata Rizky Bilar Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikabarkan kembali serumah setelah memutuskan untuk berdamai kembali Sebelumnya Rizky Bilar resmi dibebaskan pihak kepolisian Usai Lesti Kejora mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga Atau KDRT yang dialaminya Tentu saja keputusan Lesti tersebut membuat banyak pihak kecewa dan menulai banyak komentar netizen Sebelumnya Rizky Bilar yang awalnya dinyatakan sebagai tersangka gini dicabut dan dinyatakan bebas oleh polisi Netizen yang awalnya begitu simpasti dan apresiasi dengan keberanian Lesti Kejora Melaporkan kasus KDRT yang diterimanya Namun berakhir kecewa dan menuai banyak kontra